Terlihat berkobar dan juga laporan kepada pihak pemadam sekitar pukul 20, lebih 10, dan sampai sekarang kurang lebih sudah 1,5 jam, hampir 2 jam kebakaran terjadi, proses pemadaman masih berlangsung. Artinya sudah hampir lebih dari 2 jam ini, kurang lebih ya, 2 jam proses pemadaman dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dan pemirsa, kami juga melihat banyak petugas kepolisian yang sudah dikerahkan ke lokasi untuk memperiksa dan juga menyisir area di sekitar lokasi yang terbakar ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk Jalan Merdeka Barat yang menjadi jalan utama letak dari gedung musim nasional ini ditutup sementara pemirsa untuk memperlancar proses pemadaman dan ditutup untuk dilintasi warga. Sehingga warga diharapkan tidak melalui area ini jika berada di Jakarta untuk kemudian menghindari area patung kuda ya dan mengambil jalur alternatif lainnya. Karena jalur di Jalan Merdeka Barat ini tidak dapat dilalui. Dan ini adalah sisi lain dari musim nasional di sisi yang berbeda pemirsa dan sudah banyak dikelilingi juga oleh mobil pemadam kebakaran di beberapa titik. Artinya disini memang sudah tidak lagi bisa dilalui oleh warga untuk melintas. Arus lalu lintas disini otomatis sudah ditutup untuk proses pemadaman di sekitar atau yang mengelilingi gedung musim nasional ini. Dan rekan-rekan wartawan tadi juga diminta untuk berhati-hati karena api belum sepenuhnya bisa dipadankan. Dan dapat Anda lihat ini adalah salah satu jalur yang dibuka untuk rekan-rekan media untuk bisa mengambil gambar dan juga mendapatkan akses informasi terkait dengan kebakaran yang sedang terjadi. Metro TV X10 sekarang!